Persahabatan Fuji Anti Utami dan Azizah Salsha alias ZZ kerap mencuri perhatian. Meski tidak diketahui pasti kapan mereka mulai dekat, interaksi antara Fuji dan ZZ selalu menjadi sorotan. Seperti yang terlihat dalam unggahan Fuji pada Minggu 26-11. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel itu tampak mengunjungi kediaman ZZ dan suaminya, Pratama Arhan. Penampilan Fuji dan ZZ tampak kompak dengan atasan putih. Keduanya terlihat begitu cantik. Setelah menghabiskan waktu bersama, Fuji pun berpamitan kepada ZZ. Berbeda dengan Fuji yang ceria, ZZ justru terlihat duduk lemas di sofa. Melihat sikap ZZ, Fuji pun menggodanya. Ia tiba-tiba melayangkan sebuah ciuman ke pipi ZZ. Mendapat ciuman mendadak dari Fuji, ia pun langsung berteriak. Bye-bye. Salim dulu, ujar Fuji berpamitan kepada ZZ. ZZ pun mencium tangan Fuji. Fuji kemudian membalasnya dengan belayan lembut di kepala. Anak pinter. Assalamualaikum. Selain itu, Rayanza Malik Ahmad atau yang dikenal dengan Sapaan Cipung selalu menjadi pusat perhatian. Tingkah pola anak bungsu pasangan Rafi Ahmad dan Nagita Slavina ini kerap kali memancing senyum bahagia hingga tawa kepintarannya di usia yang baru menginjak dua tahun itu pun kerap kali bikin takjub. Tepat berusia dua tahun pada 26 November 2023, hari ulang tahun Cipung pun turut dirayakan oleh banyak orang yang ikut gemas dengan segala tingkahnya. Salah satunya adalah pasangan Aziza Salsha dan Pratama Arhan yang disebut sebagai fans berat Cipung. Keduanya pun mengirimkan sebuah video ucapan di hari ulang tahun Cipung. Melalui video tersebut, ZZ dan Arhan memanjatkan doa dan harapan terbaik untuk Cipung. Happy birthday Rayanza. Semoga panjang umur, sehat selalu, semoga semakin lucu, semakin pintar, ujar ZZ. Semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, timpal Arhan. Dan selalu dalam lindungan Allah, tutup ZZ. Bahkan, ZZ juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk bayi yang disebutnya paling mengemaskan itu melalui unggahan Instagram story-nya. ZZ mengunggah, sebuah video yang memperlihatkan Cipung yang sedang mencium tangannya saat mereka bertemu di kediaman Raffi dan Nagita. ZZ dan sang suami yang saat ini menetap di Jepang itu memang sempat bertemu dengan Cipung saat menyambangi kediaman Raffi Ahmad di Andara beberapa waktu lalu. Sebelumnya, ZZ dan Arhan juga sempat melakukan video call bersama Cipung. Happy birthday Ipung anak bayi paling gemesah, tulis ZZ dalam keterangan unggahannya, Minggu, 26 November 2023. Perayaan ulang tahun Cipung pun dibuat dengan begitu meriah oleh Raffi dan Nagita dengan dekorasi dan kuih ulang tahun yang terdiri dari mainan mobil-mobilan dan tayo kesukaannya. Acara itu bertabur bintang dengan mengundang rekan sesama selebritis yang turut membawa anak-anak mereka untuk memeriahkan acara. Beberapa jam sebelum perayaan, Cipung mendapat kejutan spesial dari kedua orang tuanya dengan mendatangkan grup band Run yang menyanyikan lagu sepeda sekaligus membawakan sepeda berwarna merah untuk Cipung. Selain itu, kejutan tak biasa juga diberikan oleh Raffi dan Nagita yang mendatangkan ekskavator sungguhan yang selama ini disukai oleh putranya. Terima kasih telah menonton!